Aku harus cerita sama pasya tentang kelakuan papanya Aku udah gak kuat lagi nahan semua beban ini Bu, maaf bu Saya gak sengaja bu Ibunya papasya kenal apa ya? Tegang banget mukanya Kayak habis nangis juga Terus sempat bener matanya Apa dia lagi ada masalah ya? Dis, dis Aku tadi liat bu Anjani dateng Mukanya tegang banget Lagi emosi kayaknya Marah banget Bebaran kamu yuk Iya dis Saking emosinya Dia tadi jalan sampe nabrak aku Terus tadi aku liat mata bu Anjani Kayaknya abis nangis gitu dis Apa beliau lagi ada masalah sama papasya? Eh bayu Udah ya Kamu jangan ngomongin hal yang kamu gak tau Itu gosip namanya Ya Ya udah kamu balik kerja gih Aku nanti coba samperin bu Anjani Ya udah ya ya dis Dis Kalau kamu butuh sesuatu Bilang sama aku ya Ada masalah apa ya Tentan Anjani sampe bisa seemosi itu Apa Ini ada kaitannya sama hubungan ibu Dan pada fit? Bu Anjani Ibu lagi nyari Pak Faisya ya Pak Faisya lagi gak di ruangannya bu Lagi meeting Permisi Bapak Faisya perlu tau soal ini Tapi kalo dia sampe tau Aku takut dia kepikiran Dan malah jadi emosi sama mas David Rasanya aku gak sanggup buat nanggung masalah ini sendirian Ini terlalu menyakitkan Satu-satunya orang saat ini yang bisa aku percaya cuma Faisya Tapi kalo aku kasih tau Faisya soal masalah ini Apa itu akan jadi langkah yang benar? Atau aku hanya menambah beban Faisya? Walaupun Faisya bukan anak kandungku Aku gak mau bikin dia sedih dan kecewa karena kelakuan mas David Tante? Tante kenapa? Duduk dulu ya Tante tenangin diri ya Oke Tante saya bikinin minuman dulu ya Tante saya bikinin minuman dulu ya Gak usah ya Makasih Kenapa aku merasa bahagia sekali diperlakukan seperti ini sama Adis Aku belum pernah merasa hal semacam ini sebelumnya Makasih ya Adis Tante Tante Bisa cerita sama saya Soal apapun itu Tante Tante sedih disa Tante kecewa Orang yang Tante sayang selama-selama ini Dia mengkhianati Tante Dia mengkhianati Tante Gis Tante udah lakukan apapun Tante udah mengorbankan apapun buat dia Tapi 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 balasannya apa Semuanya sia-sia Adis Cuma ada luka dan sakit yang Tante rasain Orang itu gak pernah peduli Dia gak pernah mikirin perasaan Tante Gak pernah Aku bisa ngerasain kesedihan yang Tante Anjani alami Pasti orang yang dimaksud Tante Anjani itu Pak David Apa Itu berarti Tante Anjani sudah tahu Soal hubungan ibu dan Pak David Tapi Semoga penyebab Tante Anjani sedih ini bukan karena masalah itu Makasih Diz Tante lega Makasih kamu ada Makasih Coba dulu Tante gak pernah buat keputusan itu Makasih Keputusan apa, Tante? Tante cuma bayangin. Seandainya Tante punya anak perempuan di sini. Tante pasti bahagia. Tante pasti bahagia banget. Karena... Dia mungkin kayak kamu. Bisa diajak cerita. Tante bisa celahat kayak gini, Disa. S-s-sandain. Tante yang sabar ya. Tante bisa kok. Jadikan saya teman cerita. Kapanpun Tante mau, Tante bisa cerita sama saya. Saya akan dengan senang hati Menjadi pendengar yang baik untuk Tante. Makasih ya, Disa. Makasih. Tante pulang dulu ya, Disa. Makasih banyak. Ya, sama-sama Tante. Tante mau pulang. Tante mau menyendiri dulu, Disa. Tante mau nenangin diri. Karena Tante gak sanggup ketemu Pasya Dalam keadaan seperti ini. Saya pesenin taksi ya, Tante. Gak usah. Tante bisa. Nanti Tante... Tante yang pesen sendiri. Minta tolong banget sama kamu, Disa. Tolong jangan cerita, Pasya. Jangan cerita keadaan Tante. Dan jangan cerita apa yang Tante... Tante bicarakan ke kamu, ya. Iya, Tante. Tante tenang aja. Iya. Makasih. Tante gak mau nambah beban Pasya, Disa. Biar Tante aja yang tanggung sendiri semuanya. Makasih. Sebentar, Tante. Makasih. 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 Makasih.